Dan pemerintah saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana untuk membahas lebih lanjut terkait kesaksian 12 orang yang merupakan keluarga Yosua di sidang lanjutan pembunuhan Yosua. Selamat sore Mas Fikar. Selamat sore Mbak Jatia. Baik, kita sudah mendengar gitu ya beberapa tadi kesaksian disampaikan oleh pihak keluarga ada dari adik, ada dari kekasih ayah ibu yang dimana mereka menyebutkan beberapa kejanggalan sebelum dan setelah dari Yosua tewas. Bahkan tadi disampaikan juga ada ancaman pembunuhan jika naik ke atas. Begitu ini pernah disampaikan. Apakah kemudian hal-hal seperti ini bisa berpengaruh dalam pandangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan Yosua ini? Ya, segala informasi atau keterangan yang berkaitan dengan peristiwa yang didakwakan dalam satu tindak pidana, umpamanya dalam hal ini adalah terjadi pembunuhan, ya. Maka itu bisa didengar keterangannya di muka persidangan. Tidak lain tujuannya adalah untuk membuat terang peristiwa itu. Membuat semuanya menjadi terang, diketahui, semuanya jelas peristiwanya siapa, pelakunya siapa, korbannya siapa, cara melakukan tindaknya bagaimana, dan sebagainya. Nah, karena itu saksi itu tidak dibatasi. Tidak ada pembatasan saksi. Kecuali keterangannya memang sama. Biasanya, umpamanya dari tiga orang saksi yang menyaksikan langsung, ya, hanya dua orang diambil, umpamanya, ya. Dari sudut kanan atau dari sudut kiri. Nah, seperti itu, ya. Nah, demikian juga, saksi-saksi ini kan, saya kira tidak ada saksi yang menyaksikan runtutan peristiwa dari awal terjadinya motif seseorang akan melakukan pembunuhan, sampai terjadinya eksekusi pembunuhannya, sampai kemudian akibatnya, gitu. Tidak ada satu orang pun yang mengerti dari A sampai Z-nya, gitu. Nah, karena itulah kemudian saksi-saksi ini menjadi rangkaian dari informasi-informasi yang nanti akan dijahit, gitu ya, yang akan disatukan oleh majelis hakim menjadi satu peristiwa yang utuh, gitu. Nah, karena itu nanti berdasarkan itu juga, majelis hakim akan mengambil kesimpulan. Yang pertama, ada tidak sebenarnya perbuatan pidana yang dilakukan, gitu ya. Dan kalau ada tindak pidananya, ada pembunuhan, umpamanya begitu ya, siapa yang melakukan, siapa korbannya, gitu ya. Kemudian apa motifnya, nah itu juga bisa digali. Dan baik dari para pelakunya maupun dari para saksinya. Nah, meskipun di dalam perkara pidana motif itu bukan sesuatu yang signifikan, gitu. Ya, yang penting adalah bahwa ada korban, ada pelakunya. Itu yang sangat penting di dalam pidana. Ya, tetapi tentu saja di dalam pergaulan hidup masyarakat tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab, gitu. Nah, karena itu saya kira motif pun menjadi, bukan penting, maksud saya harus dikebukakan juga, ya. Saya kira tidak ada tiba-tiba orang membunuh tanpa motif apa-apa, kan seperti itu. Nah, saya kira itu kepentingannya. Baik, jadi kesesuaian antara saksi-saksi, begitu ya, dalam merekonstruksi kasusnya ini sendiri, ini yang dibutuhkan oleh hakim. Tetapi tadi dalam persidangan, pengacara dari Eliezer mengatakan ada ketidaksesuaian apa yang disampaikan oleh saksi. Nah, kalau kemudian seperti ini, apa kemudian langkahnya, Pak? Ya, artinya, kalau terjadi perbedaan sudut pandang, diantara saksi, gitu, sehingga menimbulkan perbedaan keterangan, gitu ya, itu sangat mungkin, gitu ya. Sangat mungkin, karena kan orang memandang satu benda kan juga bisa dari kanan, kiri, depan, belakang, gitu ya. Dan, apa namanya, pengetahuannya juga bisa lain, gitu. Bukan maksud saya, bisa berbeda, meskipun tentang barang yang sama, gitu. Nah, karena itu, apa, diperlukan banyak saksi untuk merangkai pengetahuan-pengetahuan itu. Informasi-informasi dari para saksi itu juga dirangkai dengan pengetahuan saksi-saksi yang lain, gitu. Ya, atau bahkan, upamanya, dengan teman-teman terdakwa atau keluarga terdakwa yang mengetahui sifat-sifat terdakwa, gitu, atau sifat-sifat korban, dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi penting, ya, karena untuk merangkai perisiwa itu tadi, gitu. Sehingga, ketika hakim menyimpulkan, hakim tidak ragu-ragu, oh, bahwa benar, ada tindak pidana pembunuhan dan pelakunya adalah terdakwa atau siapapun, gitu. Baik. Mas Fikar, selain keluarga almarhum Yosua, begitu, ada juga kesaksian diberikan oleh pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, di mana salah satunya ia mengungkap, begitu, bahwa Putri Candawatri ini ternyata ikut menembak. Dan ia dapatkan ini dari informan, dari investigasi mandiri yang dilakukan, tetapi ia tidak bisa mengungkap siapa informannya. Apakah keterangan-keterangan seperti ini juga bisa diterima atau jadi pertimbangan oleh hakim nantinya kalau tidak menyebut dari mana sumber yang dia dapatkan, dan lain-lain. Oke. Pada dasarnya, setiap orang bisa mencari dan memproduksi informasi, gitu. Dan informasi ini bisa jadi juga menjadi fakta persidangan kalau dimukulkan di persidangan. Tetapi ketika satu perkara itu atau satu peristiwa itu ditangani oleh penegak hukum, saya kira informasi ini menjadi sangat penting diketahui oleh penegak hukum, gitu. Sehingga ketika penegak hukum merangkai peristiwa itu, merangkai, apa namanya, menganalisa apa penyebabnya, apa motivasinya, apa ininya, itu akan akurat, gitu. Meskipun tidak wajib. Karena yang penting adalah pengetahuan para saksi itu tentang terjadinya satu peristiwa pidana, kemudian mengetahui ada korban dan mengetahui ada pelakunya. Yang penting sebenarnya itu, gitu. Tetapi detail peristiwa bisa dirangkai dari keterangan-keterangan saksi yang lain. Baik. Nah, Mas Fikar, salah satu yang kemudian juga berbeda dalam sidang kali ini adalah ini merupakan sidang terbuka untuk umum. Tetapi kemudian untuk disiarkan ini hanya bisa ditampilkan visualnya saja tanpa ada audionya. Sehingga kita tidak bisa menyaksikan apa yang sedang terjadi, apa keterangan saksi yang diberikan seperti itu. Ini sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan hakim ketika memutuskan bahwa sidang berjalan kemudian untuk terbuka untuk publik, tapi bisa dikatakan, tanda kutip, bisu, begitu ya, sunyi. Tidak bisa diterdengar oleh banyak pihak. Nah, apakah ini juga sebenarnya melanggar kuhab sendiri, diperbolehkan, dan dengan di tahap awal seperti ini, apakah kemudian ini selanjutnya akan terus seperti ini? Mas Fikar. Oke, gini, yang punya kekuasaan atau kewenangan di dalam satu persidangan adalah majelis hakim, terutama ketuanya. Nah, dia bisa mengatur ABC-nya sebuah forum persidangan. Nah, tetapi kewenangannya atau kekuasaannya tidak bisa menghilangkan hak publik. Tidak bisa menghilangkan hak setiap orang yang ingin mengetahui informasi terjadinya persidangan. Karena persidangan itu sendiri menganut prinsip keterbukaan. Karena itu setiap sidang dinyatakan, diketok itu sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Itu artinya, ya, semua detail peristiwa di dalam persidangan itu bisa diketahui oleh publik, gitu. Ya, pernyataan terbuka untuk umum itu seharusnya bisa diketahui oleh publik. Baik publik yang hadir. Meskipun publik tidak ada di dalam persidangan langsung, kita menyaksikan dari layar kaca, seharusnya kita masih boleh begitu. Untuk mengetahui jalanan sidang itu, masih ada haknya. Ya, mestinya begitu. Maksud saya, tidak terbatas pada publik yang hadir di ruang sidang, tapi juga publik yang diwakili oleh kamera televisi. Atau kamera-kamera yang menyiarkan keluar. Nah, mestinya itu tidak ada sensor apapun, gitu ya, ketika itu dinyatakan terbuka untuk umum. Termasuk suara itu tadi, ya, termasuk penyiaran suara. Nah, karena itu kalau kemudian hakim membatasi itu, saya kira ya, menurut saya, hakim sudah membatasi hak publik, gitu. Untuk mengetahui informasi apa yang terjadi. Meskipun fisiknya kelihatan, tetapi informasi yang terjadi di dalam dialog itu kan nggak ngerti. Jadi, seperti nonton film kartun kan, kita tahu adegannya, tapi tidak tahu isi dialognya kan begitu. Nah, itu tadi yang saya bilang, seperti nonton film kartun. Dan ini saya kira harusnya menjadi pengalaman terakhir, ya, yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Kedepan mesinnya nggak harus begitu. Kita harapkan kedepan lebih terbuka lagi, tidak hanya untuk yang ada dalam sidang atau datang langsung, tetapi juga mungkin bagi masyarakat yang menyaksikannya melalui dari televisi dan juga media-media lainnya. Baik, terima kasih banyak Mas Abdul Fika sudah hadir dan sudah berjalan bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.